Kita udah nyampe di Warteg Gang Mangga guys, kita mau makan siang di Warteg Ayo mas Ini gaman dulu gue buka warnet, makanya juga sini Oh iya? Mbak Mi Mbak Mi Gang Mangga temen gue yang punya Mbak Mi Gang Mangga Itu buka warnet, sempet sukses Terus abis warnetnya 2006, terus 2007 gue kena depresi Setahun, 8 bulan, 8 bulan, terus baru 2008 Depresi gimana maksudnya? Hampir gila gue Kok Bas, Bismillah dalam waktu dekat ini kita mau bangun pabrik Liquid Liquid Nah ini bakalan jadi roda liquid yang terpilal lagi Saya lagi sama Kok Bas Suki Surojo Kami habis dari Puspom Ade ya gue ya Habis ini kan waktunya jam makan siang nih Kita mau makan siang di emperan, di pinggir jalan Untuk apa ya Menunjukkan ke orang-orang Jangan jaim-jaiman, kita support UMKM Kita beli makanannya nggak di restoran Tapi di pinggir jalan Nah Daerah Gajah Mada Daerah Gajah Mada boleh Mantap kita joss ya Langsung gaspo Kok Bas, berkenan naik mobil saya Pasti Oke siap Silahkan Let's go Goss Silahkan Silahkan Kok Bas dulu Nanti saya pinjemin doang tapi Siap Kita mau makan siang bareng Kok Bas Suki Surojo Kok Bas yang traktir saya Ya siap Boleh ya Ya, duitnya ada kan Ini gimana Ya, perjalanan hidup orang ya kok Nggak tau Nggak ada yang tau bener-bener Saya itu 2020 kok Pengen beliin kulkas istri kok Ngajuin di home credit ya Aplikasi pinjaman-pinjaman gitu Ditolak kok Sekarang bisa ngerasain Naik mobil Alphard Rumah Ada kolam renang Rumah ada kolam renang Saya percaya banget yang namanya Hukum tabur tua ya sih kok Yes Bahwa kalau kita Menabur hal yang baik Selalu kita ini berbuat Tujuannya untuk hal yang baik Nggak merugikan orang lain Alam semesta ini akan Mestakung Kok gue juga percaya itu Lo tau nggak 96 gue Bokap gue bangkrut 92 96 pindah Jakarta Oke Waruku bokap gue Jadi gue kalau dulu kuliah itu naik P12 Atau M1 turun di Di Senin Struggle banget ya Itu baru ke Cepakah Pernah kita ke guru Jaman dulu guru Juru itu kalau mau beli makanan Jaman dulu Bokap gue cuma duit Misalnya cuma 2 juta Beli beras Beli ini Gue mau beli aja Itu mesti ngurangi yang lain Bayangin aja tuh 96-97 Nggak ada sukses yang Tanpa perjuangan Sempat juga makan Itu Ya kita Waktu itu kan memang Sama sayur roh Karena waktu itu Memang cuma tinggal di ruko Sewa Habis bokap gue bangkrut Ruko pun tuh sewa itu Bukan gue sendiri Dari 3 karyawan Sekarang Nah itu kan setelahnya Waktu itu Maksudnya prosesnya itu Sampai pencapaiannya koko sekarang Abis kuliah Terus buka warnet 2001 Waktu itu kan karena timitus Terus gak punya anak Ya dong Tahun itu 2007 awal lah Setelah itu baru Ya memang perjalanan gitu Kenapa koko bisa Apa ya Bisa se-struggle itu Pasti ada Ibaratnya kayak triggernya Alasannya apa Waktu itu mungkin kurang sayang istri Kurang sayang anak Nggak nggak Maksudnya Kan orang itu kan Mau jadi struggle itu kan Pasti ada pemicunya Iya Alasannya apa Misalkan entah orang tua Entah Karena pengen kita Pengen Hidup kita baik Kalau gue memang Waktu itu memang Belajar dari bokap gue lah ya Kalau kita berbuat baik Orang fitnah apapun itu Akan balik ke orang itu Kita akan dapatnya lancar Pada akhirnya Waktu yang akan membuktikan Iya akan tuai Menabur kamu tuai Hasil yang kamu tabur Di awal Jadi karma itu Ada karma baik Ada karma buruk ya Kita nabur yang baik Dapat yang Dapat yang baik Kalau nabur yang jelek Nanam Nanam biji jeruk Nggak mungkin tunggunya mangga kan Iya Saya juga Lihat dari perjalanan lu Juga luar biasa Kenal kita cuma dari Instagram ya Iya dari awal Gue dulu 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 mau Mau kenal sama kobas Agak susah Enggak lah Kobas ini sibuk banget Enggak lah Tapi yang saya kagum sampai sekarang ya Saya sebetulnya kalau dibilang Sampai sekarang aktif buat konten Mosting sendiri Balesin komen sendiri Karena kobas sendiri pun juga Ternyata beliau ini juga sampai sekarang Membalasin komen Kadang ide-ide konten Bikin-bikin postingan ya dari kobas Mirip Gue lah gue juga Tapi lu sekarang lebih canggih Bukan mirip Gue niru ama lu sebetulnya Sekarang gue niru lu Gue nyontuh lu sebetulnya kok Ternyata gue komen jawabin sendiri Kalau sekarang kan udah gak sempet ya Cuma beberapa komen gue baru Dan ini Dan ini yang Dan ini yang Mungkin teman-teman belum tahu ya Karena saya kebetulan bermitra sama kobas di Mevo Yang vector viral Abad ini itu kan Saya ngeliat kita ada dalam Tergabung dalam satu grup whatsapp ya Sekelas kobas loh Yang udah kesibukannya Berjubel Ya Masih loh Aktif di grup Anak buahnya Timnya Kirim laporan Beliau selalu hadir Untuk menyempatkan Membalas komen Ini respect tertinggi dari seorang leader Kebanyakan di luar sana Leader-leader Pengusaha-pengusaha Yang udah duitnya banyak Anak buahnya kirim laporan Apa-apa Dicuekin doang Dibaca doang Gak ada respect Inilah Pentingnya Kenapa Bisnisnya kobas Bisnisnya saya Cepat pacu pesan Karena kami sebagai owner bisnis Selalu memegang teguh yang namanya Memanusiakan manusia Jadi anak buah kirim laporan Ya dibales dong Minimal bales stiker Sama kalau yang gak main ramennya juga Baru Hanya dia aja nih Iya Gimana Iqbal? Bener kan? Luar biasa Pimpinan panutan Pimpinan ya Bal ya? Waduh Maretan sekarang Iya Kita belajar juga lah Belajar juga lah Tapi jangan cuman Mengagumi Kamu harus bener-bener Belajar Belajar Praktek Bal Saya tuh orang ya Setiap potongan-potongan kejadian Saya tuh simak kok 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 balesin nih grup nih Ini orang Sorry ya bahasa saya Ini orang sih Keren banget tuh Gue bilang Kenapa? Sekelas beliau Masih low control semua Sama Saya juga kayak gitu Sama Pak Sabar juga kayak gitu Apalagi kalau dulu DM Gue balesin 117 Gak DM dulu Iya jadi Dan gini ya Go Ketika Kita harus memposisikan Karena kita pernah susah ya Jadi ketika kita memposisikan diri kita Di posisi orang lain Kayak karyawan kita Zaman dulu pas kita jadi karyawan Kerja sama orang nih Kalau kita kirim laporan Bos kita gak bales Waduh Rasanya kan kayak Bos kok Kayak gitu amat Dalam hati Ya mungkin Batin aja kan Kok WA kok gak dibales Gitu Cuman dibaca doang Oh Itu gak boleh Kalau kita jadi leader Kasih contoh Iya Cuman Cuman Ya mungkin Mungkin kalau lagi sibuk Tapi yang saya amatnya Ini saya Bener-bener bukannya lebah ya Tapi bener-bener kagum Tetep Meskipun mungkin Agak telat Tapi itu harus dibales Ya contoh Kalau misalnya Contoh telpon pun Gue kalau gak telpon Berarti lagi meeting Nah Tapi setelah itu gue Pasti telpon baru Pasti Jadi Kalau gue Kalau meeting pun Gue gak pernah terlambat Kayak tadi Betul Betul Tadi kita janji Maka nanyasar aja Gue telat Apa gak telat Lepas Kan Weda Sembilan Lima puluh Kita tadi ada meeting Ketemu dengan Pak Wadan Puspom Adi Ya Pak Majenteni Eka Wijaya Permana SH Ya Sosok yang sangat Humble Leadershipnya Bener-bener Jadi panutan kita juga Pengusaha-pengusaha Jadi dari Airmas Group Ada Memberikan support Untuk Polisi Militer Yaitu Apa Interaktif Panel Interaktif Panel Ya Itu Bentuk Support Kolaborasi Pengusaha Dengan Aparatur Pemerintah Ya Saling bersinergi Ya Silaturahmi Untuk meningkatkan teknologi juga kan Iya dong Karena memang Pak Majenteni Eka Wijaya Ini orang yang sangat open mind Beliau waktu itu kan Ajak saya Untuk keliling Tour Jawa Jadi Bagaimana Message Hari lahirnya Puspom Adi itu Nyampe ke Minenial Diajaklah saya Untuk bikin Youtube Di situ Gua liat tuh Youtube sama Instagramnya Iya Suatu kehormatan Bukan Apa Bisa di samping Bintang 2 Makanya Kamu kalau mau sukses Apa Kalau mau ketemu orang-orang hebat Ya layakkanlah dirimu juga Berada di posisi itu Betul gak Bener Jangan pernah Malu juga Kadang orang kan Malu Jain Ngapain Iya Sama-sama makan nasi Iya bener Tapi Penting yang namanya Ada Kayak terus Tadi kami waktu berbincang-bincang ya Saya dapat ilmu lagi nih Dari Qobas nih Beliau itu ya Meskipun udah Posisinya udah setinggi ini Karyawannya banyak Usahanya banyak Aktif loh Komunikasi Bahkan Beliau yang Minta Nomor telepon Duluan ke Tadi ada teman-teman pengusaha juga Beliau yang duluan minta Nomor telepon Bayangin itu Kebanyakan anak-anak sekarang ini ya Ketemu pergaulan baru Ketemu teman baru Diem-dieman Gak mau tukeran nomor telepon Gak mau tukeran konteks Padahal itu circle kan Itu Nambah teman lagi Nambah teman Nambah rezeki Ilmu Ilmu silatuan Tapi ntar lagi Gua disarik John Karyawan ntar lagi Gala Kalau kita Karyawan Karyawan kita mentok Kecuali kalau eksplasi bisnis Kita mau Saya sama Kobas Bismillah dalam waktu dekat ini Kita mau bangun pabrik Liquid Nah ini bakalan jadi Produk liquid yang terpilal lagi Karena gini ya Value-nya saya sama Kobasuki Surajo itu Sama Selalu mengedepankan Mutu dan kualitas Jadi Kalau saya dan Kobasuki Udah Mencetak sebuah bisnis Itu sudah dari Riset dan penelitian Yang benar-benar detail Sehingga menghasilkan produk Yang luar biasa Untuk masyarakat Indonesia Tapi orientasi kami ini Bukan hanya untuk Bisnis-bisnis-bisnis Memperkaya diri Bukan Ketika kami membuka bisnis Disitu Linear Pasti Kita membuka yang namanya Lapangan kerja Pastinya kita berpunuh Itu juga harus jujur kita Oh iya dong Cuan-cuan Ya tau kalau kita rugi Kita selesaikan sama-sama Solusi jadi bagus Pokoknya Pokoknya Mitra sama Kobasuki Surajo Di bisnis itu Paling the best lah Kita gak perlu nanya-nanya Kita gak perlu minta-minta Semua laporan Transaksi semuanya Itu timnya udah Sangat tersistem Karena kalau kita kerja gak jujur Susah Itu sekali gak jujur Kedepan sama orang lain Iya Jadi Gak trust Ini Waktunya makan siang ini Kita lebih Lebih cocok makan di pinggir jalan ya Disini ada Daerah sini Kalau saya gak Salah inget Ada warteg Yang terkenal Ayo let's go Namanya warteg gang mangga Oke Kita makan warteg Wah mantap Let's go Warteg gang mangga pak sopir Ayo let's go Pelan-pelan pak sopir Oke dan ikutin terus Kegiatan gue Hari ini Jalan-jalan Sambil Apa Nyerap ilmu dari Seorang pengusaha Yang Sangat luar biasa Karyawannya udah Lima ratusan Bisnisnya Di Korbisnisnya beliau itu Di IT ya Di Komputer Server Semua Buat kalian Perusahaan-perusahaan Pengusaha-pengusaha Yang lagi butuh Peralatan-peralatan Elektronik Laptop Komputer Server Udah gak ada lawan Hermas Group Air Hermas Group Udah paling the best Se Indonesia Raya Langsung aja John LBF High five Terpiral itu Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Channel Youtube John underscore LBF Kalau kamu suka dengan konten-konten yang saya bagikan Bantu subscriber saya tembus 1 juta Saya mau bagi 5 unit Sepeda motor Honda Beat baru Buat kalian yang udah subscribe channel Youtube gue Yuk Sukses Biar jadi manfaat untuk banyak orang Manfaat positif pastinya Mantap Kita udah nyampe di Warteg Gang Mangga guys Kita mau makan siang di Warteg Ayo mas Ayo mas Ini zaman dulu gue buka warnanya Makanya juga sini Oh iya Bakmi Wih bantap Mbak Mangga temen gue yang punya Mbak Mangga Kapten Komando Bantap Iya Ini ya Ini Warteg Gang Mangga Sambal kecap Terus Nanti diantar Sambal kecapnya yang banyak ya Aku gak pake skop Iya Kalo ini luruh Oke Kami makan dulu Sambal kembali lagi Sambal kembali lagi Oke Jadi Pasal kita Semuanya Jangan Apa Tinggi hati lah Tetap Sederhana Ya Makan di Warteg Sambal kembali di sini Dukung UMK Itu udah Bener gak Kalau Kenapa Suka makan jualan Kenapa murah Gue Gue Disahat Mempesen telor Terus Biasanya Umi Sama Sayur Tau gak berapa 15 ribu Telor Umi 15 ribu Banyak Jadi Sehat Iya Terus Kadang orang makan malah Mahal Belum Buat tidur Ayah mati kan Untuk energi Malah saya Lebih seneng Kalau makan di Warteg Ini touch screen pertama Kan Warteg Jadi tinggal Tipi Tipi Kalau di restoran Menuhnya pulisan Gak ada gambarnya Itu jaman dulu itu Iya Gue mau pesen aku Bingung Ini langsung keluar Jadi Teteplah Jadi pribadi yang rendah hati Karena Orang lain itu Tidak punya kewajiban Untuk menghormati kita Tapi kita punya kewajiban untuk menghormati orang lain Tapi kita wajib menghormati orang lain Tidak punya kewajiban Siapa Lu Kalau lu cuma ketemu orang lain Hormati gue Eh siapa lu Bukan dihormati Tidak ada kewajiban orang lain Untuk menghormati kita Tapi kita Wajib menghormati orang lain Luan Respek itu tinggi Dari Apa namanya Keteladanan Respek itu muncul dari Contoh baik Yang kita kebijakan Jadilah pribadi Yang menjadi panutan Untuk semua orang Yang Kita lah Kita yang Karena dari kecil Dikat kan sama Jawa Di Jawa Di Semarang ini Dari kecil saya diajarin orang-orang saya Ketemu orang yang lebih tua Lebih dewasa Jadi kamu Kamu wajib menghormati Itu ajarkan maku Jadi Jadi Dan terbukti loh Ketika kita sudah Mau Membumbuhkan badan Siung tangan Kita sudah ngambil hati Iya Orang Jepang kan gitu Ditemu orangnya Tapi hati ya Bukan empel lo Bukan Kencara aku empel lo Tapi ya Kalau empel lo itu kadang ada yang Jadi kasih hati malah minta empel lo Tapi ini pokok gue terbaik 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 ya Saya belajar lah Lu banyak-banyak Pokoknya Pokoknya lo Ikuti terus aktivitasnya Cobas Di Instagramnya Di Tiktoknya Di Youtubenya Pasti akan banyak Ilmu-ilmu terbaik Yang gue bagikan secara cuman-cuman Bagaimana Memanage bisnis Bagaimana Mengelola karyawan Bagaimana Memperlakukan karyawan Ini role model saya Terang kalau kembalik Gue yang belajar dari beliau Tidak Tidak Yuk kita udah selesai makan Kenyang ya Di Warteg Kenyang Nobita gue jadi gemuk ini Apa sih Sunio, Sunio gue jadi gemuk nih Sunio Temen Jadi kita berpisah disini Kobas mau melanjutkan aktivitasnya lagi Saya juga mau nyari Cuan-cuan lagi Sukses ya Sehat terus buat Koko Sehat terus Sehat ya Saya selalu berdoa Kobas sehat Panjang umur Dan bahagia Aman Baiknya Lexus guys Ini koko Oh iya Tapi kalau Pemain Lexus Ini Lexusnya Kobas Buat beli apa Dapat lima biji Kalau Pemain Lexus Lu masih Lu masih kembalian lagi Hahaha Saya selalu kok Yaudah Terima kasih